Intro Saudara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah APMI Kimdo atau Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan target meningkatkan ekonomi rakyat. FTR Febrianto dipercaya menjadi Ketua DPD APMI Kimdo Provinsi Riau periode 2024-2029. Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia atau DPD APMI Kimdo Riau periode 2024-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum APMI Kimdo Pusat, Laurentius Manurung. FTR Febrianto dipercaya menjadi Ketua DPD APMI Kimdo Provinsi Riau periode 2024-2029. Laurentius Manurung mengatakan dengan adanya pelantikan ini diharapkan UMKM di Riau tumbuh dan berkembang. Pihaknya juga berharap APMI Kimdo dapat menjadi wadah bagi UMKM yang ada di Riau agar bersinergi dengan UMKM di daerah seluruh Indonesia. APMI Kimdo sendiri saat ini sudah dibentuk di 27 provinsi di Indonesia di mana UMKM ini bisa berkoordinasi dengan provinsi lain sehingga produknya juga bisa dipasarkan sampai ke luar negeri. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Berkembang Indonesia AMI Kimdo baru saja melakukan pelantikan untuk Tuhan pengurus Dewan Ketua Daerah AMI Kimdo Provinsi Riau. Tentu dengan dilantiknya saya berharap para UMKM di sini bertumbuh berkembang. apa artinya bertumbuh berkembang bahwa ada harapan bahwa UMKM itu menaik kelas dari yang mikro menjadi kecil dan kecil menjadi menengah. Atau yang belum berusaha bisa dijadikan menjadi anggota-anggota AMI Kimdo dengan mereka sudah dipersiapkan sebelumnya. Makanya saya bangga dengan DPD AMI Kimdo dari provinsi di Indonesia hari ini yang telah bisa menelengkarakan pelantikan dengan baik. Karena dengan dilantiknya DPD AMI Kimdo Riau kita berharap para UMKM yang ada sekarang ini mempunyai wadah. Ketua DPD AMI Kimdo Riau FTR Febrianto mengatakan pihaknya sudah merangkul para UMKM mencapai lebih dari 800 UMKM binaan AMI Kimdo yang memproduksi makanan kering, basah, dan juga gofood yang sudah berjalan. Kedepannya pihaknya juga akan mengadakan UMKM naik kelas yaitu dari pedagang menjadi pengusaha di mana perizinan yang belum ada seperti sertifikat halal akan segera ditindak lanjuti. Untuk di DPD AMI Kimdo Kopi Riau untuk perangkulan UMKM itu kita sudah ada kurang lebih 800 binaan UMKM ini itu terdiri dari seperti makanan-makanan kering, makanan basah, ada frozen food ada juga yang kreatifitas jadi sudah berjalan. Jadi program kita lihat tempatnya lagi Bang? Untuk programnya mungkin di sini selain kita sudah merekrut UMKM-UMKM yang ada di Provinsi Riau jadi nanti kita tujuan kita untuk menaikkan UMKM naik kelas jadi dari sekarang pedagang nanti kita tingkatkan menjadi perusaha dengan mungkin ada seperti perizinan-perizinan yang belum ada kayak NDB, BRT, halal seolah kita bisa menyebatani, kita bisa menguruskan. APMI Kimdo Riau kedepannya akan merangkul semua UMKM yang ada di Provinsi Riau guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Riau Yogi Sastarineka Putra melaporkan